Dulu saya pikir dokumenter itu adalah stockshot. Dulu saya pikir dokumenter, gaya dokumenter adalah jurnalis. Karena apa? Karena situasi saat itu banyak sekali jurnalis-jurnalis yang sedang meliput. Kali ini kita berbicara mengenai pengalaman saya selama syuting-menyuting. Saya sebenarnya lulus dari IKJ itu sebagai sutradara film fiksi. Tahun 97 saya itu lagi titik jenuh di sinetron. Karena satu pemainnya schedule pemain. Yang kedua tekanan dari produsers. Terus yang ketiga adalah kejar tayang. Yang keempat adalah begitu gampangnya acting di sinetron. Artinya untuk menangis cukup diteteskan. Tetes air mata langsung bisa menangis. Artinya ini gak fair bagi saya yang saya sekolah 6 tahun kok cuman seperti ini gitu loh. Di dunia kenyataan. Akhirnya di saat itu memang orang jarang bikin film. Karena masih ada imbas dari mati suri film. Ditambah dengan krisis moneter. Jadi film Indonesia akan muncul lagi tuh di sekitar tahun 2000-an. Tahun 98 atau tahun 99 atau tahun 2000. Kalau gak salah itu pasir berbisik. Di era-era itu juga Kuldesak muncul film-film Kuldesak. Saya masih ingat saya bantu teman-teman saat itu. Memang Kuldesak adalah proyek gotong royong. Di saat tahun 97 itu saya melihat situasi Indonesia ini cukup unik. Di dekat rumah saya orang antri beras untuk beli sembako. Langsung otomatis otak saya terkenang oleh keperistiwa tahun 66 di saat Indonesia lagi susah dan krisis. Dimana orang-orang ngantri begitu padat untuk membeli sembako. Begitu panjang antriannya. Langsung otomatis saya terkenang pada tahun 66. Dimana saya pernah lihat foto-foto dari buku, dari cuplikan film-film dokumenter saat itu. Langsung di benak saya ini momen yang sangat langka untuk Indonesia terjadi lagi seperti tahun 66-an lah seperti itulah. Dan kebetulan saya lagi nganggur. Dan ada daya tarik saya untuk mengabadikan peristiwa itu. Mengabadikan peristiwa itu. Karena menurut saya ini sebuah adegan menurut saya. Kenapa gak ada yang syuting atau apa segala macam. Saya bermodal kamera waktu itu, kamera pribadi waktu itu masih pakai video 8 gitu. Paling canggih ya Hi-I 8. Terus saya syuting. Terus semakin lama saya semakin tertarik untuk masuk ke dalam lagi. Ada apa situasi politik saat itu. Saya masih ingat di UKI itu, anak-anak demonstrasi masih demonstrasi di wilayah kampus. Di lingkungan dalam kampus. Saya coba untuk masuk karena saya masih ada kartu mahasiswa. Jadi saya bisa masuk untuk ke UKI dan memfilmkan mereka. Ada daya tarik saya untuk lanjut terus memfilmkan para mahasiswa ini. Karena satu, karena bagi saya ini adalah momen yang atas kejengohan saya di dunia persinetronan. Yang kedua memang, ya kita jaman-jaman kampus kalau lihat kampus lain, cewek kampus lain pasti betah gitu loh. Sampai larut ke dalamnya, saya akhirnya terus fokus memfilmkan mahasiswa dengan demonstrasinya tahun 98. Waktu itu style yang saya pakai adalah jurnalistik. Saya tidak tahu sekali dokumenter itu seperti apa. Jadi saya ambil kamera untuk memfilmkan itu semua. Dulu saya pikir dokumenter itu adalah stock shot. Dulu saya pikir dokumenter, gaya dokumenter adalah jurnalis. Karena apa? Karena situasi saat itu, banyak sekali jurnalis-jurnalis yang sedang meliput. Sehingga mau tidak mau, saya terikut-ikut juga dengan gaya jurnalis. Nah, ketika di saat itu saya ketemu Leonard Rattle Hambridge, saya melihat dia ini bukan syuting untuk jurnalis. Dia lagi berbuat sesuatu untuk sebuah film. Karena saya kenal banget dengan gaya syuting seperti ini. Karena jurnalis itu mereka pikul kamera. Waktu itu kamera masih besar-besar. Masih pakai beta cam, ikigami, dan segala macamnya. Masih pikul handheld di bahu. Dan mereka lihat saya pakai kamera video 8. Dan menurut mereka itu, ya, kelas anak sekolah lah. Anak-anak dokumentasi istilahnya. Tetapi waktu itu, Leonard syuting, kamera yang belum pernah saya lihat, yaitu Mini DV. Dia pakai Sony VX1000. Dan kamera ini cukup menarik buat saya. Saya kira itu video 8 atau Hi-E8. Ternyata DV. Saya juga nggak tahu apa itu Mini DV. Karena baru pertama kali saya melihat itu. Dan dia menjelaskan kamera itu, bla 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 bla. Terus akhirnya saya diajak sama dia untuk ke tempat dia. Saya lihat gambar-gambar yang dia syuting. Dia juga lihat gambar-gambar yang saya syuting. Gambar-gambar yang saya syuting, dia bilang, ya, memang jelas, itu jurnalis style. Tetapi ketika saya melihat gambar dia, seperti ada kedalaman materi cerita untuk sebuah film dokumenter yang sangat filmis. Untuk materi yang saya syuting, dia menyukai framing-framing shot saya, terutama close-up. Dia sangat suka sekali. Tetapi yang paling berbahaya bagi yang saya syuting adalah lapar mata, gitu loh. Lapar mata. Kadang-kadang adegan di kiri belum selesai, kita udah pindah ke kanan. Ke kanan belum selesai, belum tuntas. Pindah kiri, pindah kanan. Jadi nggak pernah tuntas. Satu, 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 satu peristiwa gitu loh. Terlalu lapar mata, gitu loh. Karena memang waktu itu saya sangat excited sekali untuk syuting. Kebetulan saya punya basic fotografi, jadi nggak jelek-jelek amat hasilnya waktu itu. dan saya paham juga mengenai kamera dan posisi, framing, dan segala macem. Cuman yang saya pakai saat itu adalah jurnalis style, yaitu sedikit goyang-goyang, painting kasar, painting kiri, painting, karena agak cepat gitu loh. Dan memang benar, kalau itu yang kita putar gambar itu, itu akan membuat penonton pusing. Gitu loh, akan membuat penonton pusing. Diskusi demi diskusi, terus akhirnya saya sama Leonat sepakat bahwa seperti antri beras itu adalah seperti sebuah adegan yang telah dibuat. Jadi tugas kita adalah memframing adegan itu sesuai dengan apa yang kita mau dengan berdasarkan teknik sinematografi dalam film-film fiksi. Dan ternyata Leonat juga berawal dari sutradara film fiksi. Sama seperti saya. Dan sama-sama sakit hatinya di dunia film fiksi. Akhirnya dia banting-stir ke dokumenter. Saya banting-stir di dokumenter ketemu di saat itu dan ketemu di momen demonstrasi mahasiswa. Dari situlah saya ikut bergabung sama dia untuk menggarap film The Eye of the Day atau The Stand for the Zone. Itu syutingnya 4 tahun. 4 tahun saya langsung kaget. Syuting 4 tahun. Ya, cukup untuk menghasilkan satu film. Karena apa? karena situasi Indonesia saat itu dari Suwarto turun ke Habibi Habibi turun ke pemilu dengan 48 partai menghasilkan suara pemenang paling banyak sebenarnya Megawati PDIP. Karena Amin Rais memanipulasi sehingga Gus Dur yang menjadi presiden dan perempuan menjadi wakil dengan stigma perempuan tidak boleh menjadi presiden karena laki-laki yang harus jadi leader seperti itu. Sampai ke Gus Dur diturunkan. Berarti syuting durasi itu sekitar ada 4 tahun hampir 5 tahun durasi syutingnya. Ada pergantian beberapa presiden waktu itu. karena situasi terus-terus tidak menentu sehingga kita tidak bisa pastikan kapan kita bisa berhenti syuting menyatakan berhenti syuting. Nah ketika di lokasi syuting demonstrasi terlalu banyaknya jurnalis dan dokumenter saat itu kita tidak akan bisa menjadi pusat perhatian kalau kita membuat film yang sama seperti mereka. Jadi kita ambil banting setir untuk tetap fokus kepada sebuah keluarga di Jakarta. Biarkan politik itu menjadi sebuah atmosfer dalam situasi konflik di dalam sebuah keluarga. Artinya situasi negara berpengaruh ke dalam situasi rumah tangga. itulah ceritanya kira-kira. Teknik yang dipakai di film Leonard waktu itu adalah single shot senema. Single shot senema adalah kita tidak pernah tahu kapan adegan itu akan ada peristiwa itu dan kita juga tidak akan tahu kapan peristiwa itu selesai ketika kita memulai kamera sampai kaset habislah baru kita stop dan ganti kaset dan lanjut lagi waktu itu satu kasetnya itu satu jam berarti satu wantik untuk satu jam jadi rekord semuanya dulu kita berpikiran bahwa menggunakan tripod untuk film dokumenter itu akan banyak kehilangan momen satu kita buka tripodnya pasang kamera bla 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 dua kita angkat lagi tripodnya kita pasang lagi bla 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 tiga adegannya sudah hilang kita coba pakai handheld kamera saat itu tidak bisa tidak enak ditonton kamera goyang artinya tidak sesuai dengan selera kita jadi kita menggunakan dengan teknik gerak kamera bagaimana seandainya handheld ini tapi bisa smooth bisa masih enak dinikmatin penonton dan juga ketika kamera painting juga masih enak dilihat penonton bukan painting yang kasar dengan kamera goyang akan membuat penonton di bioskop kayak naik roller coaster dan jack dan muntah gitu kan jadi kita ambil kesimpulan bahwa untuk meminimik untuk meminimalis tripod kita akan menggunakan teknik pergerakan kamera dari situlah berawal pergerakan kamera yang kita buat nanti kita bisa sambung ke hal-hal yang lainnya terima terima terima